Intro Setelah ada penambahan 14 orang terkonfirmasi positif COVID-19 membuat Kabupaten Konorgo yang sebelumnya telah memasuki zona kuning kembali memasuki zona oranye 14 orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu berasal dari 5 orang yang melakukan uji swab secara mandiri dan 9 orang lainnya merupakan hasil tracking pasien positif COVID-19 sebelumnya Dengan penambahan 14 terkonfirmasi COVID-19, total keseluruhan pasien terkonfirmasi COVID-19 di Konorgo sebanyak 573 orang Dengan rincian sembuh 524 orang, 29 orang menjalani isolasi di rumah sakit dan 20 orang telah meninggal dunia Pada hari ini ada penambahan 14 pasien 14 pasien ini dari hasil swab mandiri 5 orang, kemudian 9 orang dari hasil tracing dari pasien sebelumnya Sehingga total pasien yang kita rawat sampai saat ini yang di rumah sakit ada 29 orang Untuk klaster konorgo sendiri, zonanya sekarang kembali ke oranye atau seperti apa? Ya, dengan adanya penambahan 14 pasien ini, aku akan memasuki zona oranye Karena kita ada 29 pasien Kami berharap pada pasien konorgo, walaupun tingkat kesembuhan pasien konorgo tertinggi sejauh timur 93,8% pasien kita sembuh Tetapi saya berharap pada masyarakat untuk tetap memahami protokol COVID-19 Dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan selalu memakai masker Dengan meningkat menjadi zona oranye, diharapkan masyarakat ponorogo lebih disiplin dalam menjalani aktivitas keluar rumah dengan menaati protokol kesehatan Didi Wianto, Keponorogo, Jawa Timur, melaporkan Terima kasih telah menonton!